2022 terlalu banyak yang pengen dicapai, 2022 terlalu banyak usaha sampai gak tau apa lagi itu ya istirahat buat saya. 2022 tuh kayak banyak banget mengejar ini itu sampai lupa yang namanya bersenang-senang dan beristirahat bahkan sedikit banget waktu untuk keluarga. Itu 2022 untuk saya seorang analisa, tapi terima kasih 2022 udah membuat analisa ini belajar banyak dan menghargai setiap proses. Gak pernah nyangka bisa ada di titik dimana momentum ini tuh doa-doa dia dulu setiap malamnya. 2023 dia pengen lebih baik lagi sama dirinya, dia pengen lebih sayang sama dirinya dan dia pengen lebih peduli lagi sama di sekitarnya. Setelah ini kita akan dengerin apa sih makna 2022 buat teman-teman APDC Indonesia dan sekiranya ini bisa jadi insight buat kita sebagai manusia. Challenging. Blessing. Alhamdulillah. Sukata fantastis. Ikhlas. 2022 Mencengangkan. Gokil. Rawr. Petualangan. Wow. Mantap. Berjuang. Berjuang. Punya anak cewek. Amin. Mas yuk kapan. Semoga semua terwujud. Lamaran. Nikah. Honeymoon. Semoga selalu bahagia. Menjadi lebih baik. Jangan terlalu berat. Siap menuju dewasa. Sehat. Berkah. Bahagia. Semoga lebih menyenangkan. Jadi lebih berani. Semoga banyak uang. Semoga 2022 akan menjadi sebuah bagian dari hidup kita yang paling indah. Yang gak pernah kita sesali walaupun mungkin tidak mudah. 2023 penuh dengan asa dan harapan. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada sebuah kekuatan yaitu untuk lebih bisa mendengarkan suara hati kita yang paling dalam. Buat kamu yang sekarang lagi terpuruk. Yang mungkin belum bisa bangkit. Gak apa-apa. Tapi kita coba lagi pelan-pelan. Semua itu cuma sementara. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghargai setiap prosesnya. Kita coba lagi ya di 2023. Selamat tahun baru 2023. Semoga APD Indonesia senantiasa memberikan energi positif buat kalian. Inspirasi dan terus menjadi positive people. Gimana rasanya malam pertama? Semang cong bipolar month. Yang ketiga. Terima kasih.